of falsehood, atau bahasa Indonesia-nya, selang pemadam yang mengeluarkan kebohongan. Istilah ini dibuat untuk ngejelasin strategi komunikasi politik Vladimir Putin yang sering memberi penyesatan informasi dan info yang gak valid. Strategi ini dikembangkan dan dipakai lagi sama Donald Trump di kampanye Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Dengan menyebar ancaman, ketakutan, sentimen ras dan agama, serta informasi bombastis tanpa data atau fakta yang kuat. Informasi bohong terus-menerus dikeluarkan, seperti air dari selang pemadam kebakaran. Nah, gimana supaya kita tahu ada pihak yang sedang melakukan strategi ini? Selang kebohongan punya empat pola dalam penerapannya. Pertama, gak cuma isunya yang banyak, media penyebarannya juga banyak. Mulai dari broadcast di grup chat, video kualitas rendah di YouTube, potongan gambar dengan caption berlebihan di Instagram, berita bombastis di media abal-abal, sampai konferensi pers atau pernyataan pakar yang ngaco. Kedua, namanya juga selang kebohongan, produksi kebohongannya harus banyak, cepat, dan gak berhenti. Tujuannya biar kamu familiar dengan hoax-hoax tersebut. Secara gak sadar, kamu mulai nganggep kalau kebohongan itu sebagai kebenaran. Ketiga, agen-agen selang kebohongan gak akan malu nyebarin hoax yang paling bodoh sekalipun. Buat mereka, fakta itu gak ada, kebenaran itu cuma soal keberpihakan. Cuma omongan dari junjungan mereka saja yang benar, yang lain salah. Makanya, ketika kamu coba kasih data dan fakta ke agen selang kebohongan ini, mereka gak akan terima dan malah menuding balik dan berkata, Sumber kamu yang bohong, argumen saya yang benar. Kamu cuma gak pengen kalau ini terungkap kan? Dasar cebong. Terakhir, mereka yang pakai strategi selang kebohongan ini, akan ngotot bilang kebohongannya itu benar. Menurut mereka, sumber valid ya cuma dari mereka. Tapi, dalam situasi kepepet dan kebohongannya ketahuan, mereka akan mengelak. Mereka bisa santai banget bikin klarifikasi atau dengan cepat nutup kebohongannya yang ketahuan dengan kebohongan baru lagi. Kayak familiar ya dengan situasi di Indonesia sekarang. Ya, seperti itulah.